Hai everyone, welcome back to my youtube channel So hari ini saya nak mereview Makanan atau Tepatnya breakfast di Malaysia ya guys So ini untuk teman-teman di Indonesia yang penasaran Apa aja sih breakfast kita di Malaysia So untuk pertama Saya mau kasih tau dulu untuk harganya Saya beli sebanyak ini Breakfast itu hanya 20 ringgit 20 ringgit lebih kurang Kalau di Indonesia 60 ribu plus plus Gitu lah ya, 62 ribu Something gitu lah, oke disini ada Nasi lemak dan nasi lemak Yang seringgit ini menurut saya Sudah mulai jarang dijumpai ya Kalau dulu kan memang banyak, berapa tahun lalu Nah sekarang tuh kayak paling murah Mungkin seringgit 50, tapi ini saya dapat Nasi lemak yang seringgit So nasi lemak tadi saya dibeli 6 Dengan ada bihun dalam plastik Itu pun seringgit saja Untuk kuihnya Disini ada Roti sardin Roti sardin nih di tengah di desa sardin Terus dilipat, terus dicelup tepung Dan digoreng Apam pisang Pau kacang Kari pap Ini semua masih seringgit 3 Ini juga tadi seringgit 3 Tapi udah dimakan Ini seringgit 3 Sama ini juga Dan ini ada sate paru Sate paru untuk 1 ini seringgit Jadi 2 ini 2 ringgit Dan disini ada mie kari Mie kari ini 3 ringgit Di dalamnya kayak ada fistball Macam itulah Ini ya mie kari Mie kari 3 ringgit Dan ada lontong Darat Atau lontong kering Ini 4 ringgit Sebabkan tengok parunya pun banyak Oke So sekarang saya nak makan Ini dulu lah Saya nak makan Nasi lemak Dengan sate paru Let's go Assalamualaikum guys So saya nak breakfast Saya nak makan nasi lemak Tapi dengan sambal garing Umi cantik Umi cantik tuh saya Takut ada orang baru Yang baru tengok Youtube saya So nama saya Umi cantik Nama saya cantik Tapi anak-anak panggil Umi lah Ini sambal garing bilis Di rumah saya Sudah stok hampir Sebulan lebih Tetap crunchy Mese nak belanja Ko orang dengarkan Sambal garing Bilisnya pun tak kedekut Dalam dia pun ada kacang tanah Jadi memang sesuai Untuk lauk makan Nampak bilisnya Bismillah Hmm Pedas Masin Cukup rasa Ada daun kari kat dalam tu Daun limau purut Kita tekanlah sekali Bubu atas nasi ni Oke ni pedas eh Sambal garing saya Memang pedas Okay so kita nak cerita Pasal breakfast ni Kalau di Indonesia pun Ada juga jenis breakfast Yang murah-murah macam ni Sama-sama dekat sini lah Sama macam dekat sini Dekat Indonesia pun contoh Ada nasi kuning Dengan nasi uduk Itu pun kita boleh beli Jenis yang Nak Nak murah atau nak komplit Kalau komplit tu Kira macam nasi lemak Berlauk macam tu Lauknya Banyak Jadi kita kira Kira lauk jugalah Tapi kalau nak setakat beli yang 3,000 sampai 5,000 rupiah Itu agak-agak dalam 1 ringgit sampai 2 ringgit Itu jenis yang ekonomis lah Itu nanti dia just bagi lauk Sikit-sikit-sikit macam tu Okay Hmm Saya ni memang penggemar paru Paru sambal memang saya suka Tapi Tak dekat semua tempat Saya boleh makan Terkadang Paru sambal dia macam Masih ada yang bau-bau Angir kan Saya tak boleh makan Hmm Boleh lah Dap Ini pada saya Nasi lemak seringgit ni Janji Nasi dia memang masak Dan sambal ada rasa Dah cukup sebenarnya Hmm Dan Apa tadi saya nak kata eh Lupa Hmm Ingat-ingat Jadi pada saya Kalau untuk breakfast Beli jenis makanan yang macam ni Maksudnya yang Setakat Seringgit dua tu Lebih okay lah Sebab Ila maksudnya perut kita kan Belum ready untuk Untuk banyak makan lain lah Kalau lunch kan Jadi sangat berbaloi lah Pada saya Macam hari ni saya beli Nasi Lemak sampai enam Ada kuih muih Ada lagi curry tu Memang dah cukup lah Untuk saya family makan dan Bisa lagi sedekah Pada orang yang kerja kat rumah Tapi pun kalau breakfast Terlampau kenyang Nanti kita macam malas Nak buat kerja kan Nak buat aktiviti Jadi malas Hmm Macam ni gambarnya Sembilan ringgit sahaja Untuk saiz Seratus tujuh puluh gram Korang boleh terus DM saya Dekat IG saya Cantik Empel Yang nak jadi agen pun Sangat saya aluk-alukan Ya Tapi bila korang order tu Tak boleh esok atau lusa Terus saya postage tau Sebab saya Akan buat yang fresh Jadi korang order Bagi saya masa Lebih kurang dalam Empat hari macam tu Itu Saya akan buat Memang fresh Jadi maksudnya Sambal garing ni Tak ada stok Dekat rumah saya Ya Jadi apabila Sambal garing ni Sampai Dekat korang yang Tempah Maknanya dia Baru akan kiraan Selama Satu atau dua bulan Kedepan Macam itulah Sebab dia memang Tahan lama Kenapa dia boleh Tahan lama Disebabkan Dia kurang minyak Dan semuanya garing Saya goreng Dengan minyak baru Minyak Minyak bersih semua Saya asing-asing goreng Contoh habis goreng Bilih saya akan Tukar minyak Untuk goreng Cili kering Macam tu Sebelum saya jual ni Saya memang akan buat Dan saya akan Diamkan Dekat rumahnya Tapi Dalam Tiga hari sekali Saya akan rasa Apakah rasa dia masih sama Apakah dia berubah Yang ni dah sebulan lebih Korang kalau makan sambal saya ni Korang boleh ratah Macam tu je lah Ratah makan macam ninja Atau korang letak Dekat bubur Dekat mie goreng Mie hun goreng Nasi lemak Nasi goreng Dekat nasi kosong pun Boleh jadi lauk And then korang goreng Terlalu dadah Hmm 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 No Terima kasih telah menonton Alhamdulillah habis sekarang kita nak makan Pau Pau kacangnya gebur tau Eh Kenapa takde inti Ada guys Saya ingat takde inti Kalau di Indonesia mesti ada gorengan Gorengan tu maksudnya Goreng-gorengan tahu goreng, tempe goreng Ada piah-pia Atau bakwan-bakwan tu dekat sini Macam jumput-jumput sayur Itulah yang saya rindu Goreng-gorengan sebenarnya Kalau dekat sini goreng-gorengan kan Yang tak pernah tertinggal Pisang gorengan Oke Yang terakhir kita nak rasa Nanti salin Bolehlah Kita Saya tak suka jenis yang Macam Tak menghargai makanan tau Tapi korang kena Boleh bezakan Rotis sardin pun saya letak Sambal garing Untuk kita makan Korang kena bezakan Kalau saya kata Sedap Itu Maksudnya memang sedap Biasa je Tapi kalau saya ada kata Yo Allah Memang sedap guys Itu maknanya Sedap dia luar biasa Saya tak suka Bila cakap Makanan ni tak sedap Disebabkan makanan ni Ialah contoh macam kita Kita masak ni dengan Rasa kasih sayang Kan dengan Soal lawat Jadi Kesian lah maksudnya Kalau kita macam tak Menghargai makanan lah Siapapun yang masak Sedap campur Apa Sambal garing Memang Sambal garing ni Sesuai untuk apa je Betul Jadi makanan tu Lagi mengairahkan Kalau Breakfast pagi Saya buatkan Kansa Sandwich pun Kansa minta letak ni tau Sikit dekat Sandwich Dalam sandwich dia Memang Jadi kita macam Lebih Lebih Menaikan selera Untuk makan Hmm Sekejap Memang kenyang Alhamdulillah Makanan si lemak Sate paru Ada kuih mih Alhamdulillah Memang kenyang sangat So sekarang Saya nak mula Aktiviti Suri rumah Macam biasa Nak Masak-masak Nak kemas dapur Kemas rumah So untuk korang Yang baru join dekat Youtube channel saya Jangan lupa Tekan like Comment Subscribe Share video saya Agar video saya Lagi berkembang Selalunya Dekat video saya Saya akan sharing Resipi-resipi lah So untuk korang Yang baru nak belajar Masak Untuk korang Yang tak tahu Idea nak masak apa Korang boleh Follow youtube channel saya Dan instagram saya At cantikempel Oke guys Thank you for watching Assalamualaikum